Kalian pernah gak sih baca berita, post sosial media, atau nonton teori-teori konspirasi di Youtube, dan kepikiran kalau scene ini pernah kalian tonton di suatu film, ataupun novel yang pernah kalian baca? Ini banyak terjadi sekarang, di Cina misalnya, dengan surveillance dan social credit system mengingatkan kita dengan novel Dystopia oleh George Orwell, 1984, serupa dengan konsep Big Brother, di mana pemerintah mengetahui apapun aktivitas masyarakatnya, ataupun climate change, yang semakin mengancam keberadaan manusia, tapi masih banyak menganggapnya hoax. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menganggap kalau climate change ini hanya hoax yang disebarkan oleh Cina. Tidak bisa dipungkir lagi, dunia kita semakin suram dan kita semakin paranoid dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ini membuat Dystopia bukan menjadi paranoia belaka dan imajinasi semata, tapi menjadi suatu kekhawatiran yang terrealisasikan dan relevan di dunia kita sekarang ini. Hai guys, selamat datang di podcast Dunia Dystopia dengan aku Cantik Putri. Di podcast ini kita akan membahas segala sesuatu tentang konsep Dystopia, dari teori-teorinya sampai karya-karya yang mengangkat latar belakang Dystopia, dari film, TV series, novel, karya musik, hingga kejadian-kejadian Dystopia yang terjadi di dunia nyata. Nah, di episode pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih Dystopia itu, dari awal kemunculannya hingga tema-tema umum yang biasanya diangkat dalam karya fiksi Dystopia. Untuk memahami apa itu Dystopia, kita pertama harus mengenal dulu Utopia. Utopia digambarkan sebagai suatu dunia yang ideal, tanpa kejahatan, kekerasan, dan kemiskinan. Konsep ini diperkarsai oleh Sir Thomas More pada buku berjudul Utopia yang dirilis tahun 1615. Dulunya, ada banyak peradaban dan pemerintahan yang memimpikan Utopia. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan perang, opresi, wabah penyakit, kelaparan, ini memunculkan kritik terhadap janji-janji yang diumbar oleh genre di Utopia sendiri. Terutama dengan terjadinya revolusi Perancis pada awal abad ke-19, di mana pemerintahan mulai condong totaliter dan fasis. Sehingga, literatur-literatur Dystopia muncul sebagai tanggapan terhadap fiksi-fiksi utopis, dan mengeluarkan peringatan-peringatan baik untuk pembacanya maupun untuk pemerintah. Dengan memedukan unsur satir, dehumanization, pemerintahan otoriter atau tirani, ataupun bencana alam dan kejadian budaya sosial yang terus memperkeruk kehidupan masyarakat. Salah satu karya Dystopia yang paling awal adalah novel The Lever Travel oleh Jonathan Swift. Novel ini kemudian menjadi suatu blueprint dari fiksi genre Dystopia, mengikuti perjalanan Gullivers yang terdampar di suatu pulau, di mana komunitasnya dapat dibilang komunitas utopis, namun terjadi banyak kejanggalan. Pembagian kelas, kehilangnya, simpati dari masyarakat atas ke masyarakat bawah, dan seterusnya. Salah satu karya paling awal yang juga dianggap sebagai peloper sastra Dystopia adalah Dystopia Teknologi oleh Ian Forster dengan The Machine Stops, di mana digambarkan bumi sudah tidak layak lagi ditinggali dan manusia harus tinggal di bawah tanah, di mana segala kebutuhan spiritual maupun kebutuhan fisik harus dipenuhi oleh Omnipotent Global Machine. Setelah Forster dengan The Machine Stops, lebih banyak literatur Dystopia yang muncul, terutama pada awal abad ke-20, dengan terjadinya keresahan politik, perang dunia, krisis finansial, imperialisme, dan penjajahan, membuat banyak penulis menuangkan keresahannya dalam bentuk novel fiksi. Salah satunya, Jack London dengan novel Iron Hill pada tahun 1998, yang menjadi suatu ramalan akontensi yang terjadi pada World War I. Ataupun Yovgyniz Samyatin, seorang penulis Rusia dengan novelnya We, yang menggambarkan dunia di masa depan yang harmonis, tapi di bawah pemerintahan yang sangat totaliter. Dua karya awal ini diangkat sebagai salah satu pelopor dari satirical futuristic dystopia, dan menggambarkan bagaimana free will adalah alasan dari ketidakbahagiaan. Dan sebaiknya warga atau pemasyarakat harus dikendalikan oleh pemerintah. Buku-buku ini juga yang kemudian menginspirasi penulis-penulis besar dalam gender dystopia, seperti George Orwell dan juga Aldous Huxley. Konsep dystopia ini juga bisa diangkat dari perspektif yang berbeda-beda, jadi bukan cuma dari segi pemerintahan, tapi juga bisa dari segi ekonomi, lingkungan fisik, identitas, agama, hingga teknologi, dan sains. Umumnya, konsep yang diangkat dari segi pemerintahan, di mana dipenuhi dengan pandangan pesimis tentang penguasa dan kaum elit, dan pemerintahan digambarkan sebagai sosok yang brutal atau tidak peduli sama sekali dengan masyarakatnya. Fiksi dengan pemerintahan ala dystopia juga sering memiliki protagonis atau kelompok yang memimpin perlawanan terhadap pemerintahannya. Ini banyak dilihat dalam film-film seperti V for Vendetta karya Alan Moore, 1984, Divergent, The Hunger Games, dan masih banyak lagi. The Hunger Games misalnya, Katniss Everdeen yang awalnya berpartisipasi sebagai tribut dalam Hunger Games, pada akhirnya akan memimpin perlawanan terhadap Capitol dan President Snow. Ini juga tema yang sama yang diangkat dalam buku When the Sleeper Wakes oleh H.G. Wells, di mana toko utamanya Graham telah tertidur selama 203 tahun dan terbangun pada tahun 2100 di London yang berubah drastis. Ketika dia terbangun, dia menjadi orang terkaya di dunia atas manipulasi pemerintahan. Graham nantinya akan memimpin revolusi terhadap pemerintahan. Dalam dua karya ini diangkat bagaimana pemerintah yang sosialis memanipulasi masyarakatnya dan terjadi pembagian kelas yang sangat jelas. Dan juga menceritakan perjalanan revolusi dan bagaimana kaum-kaum bawah melawan sistem itu sendiri. Umumnya dalam distopia juga terjadi pembagian kelas yang sangat jelas. Misalnya The Iron Hill, di mana pemerintah menjadi brutal dan membentuk suatu oligarki di Amerika Serikat. Sehingga atas hasil monopoli ekonomi terbagi kelas-kelas sosial dan ekonomi yang sangat jelas. Masyarakat kelas bawah menjadi kelas buruh dan hanya bekerja kasar, dan pihak-pihak marsenari akan menjadi kekuatan militer dari negara. Ataupun Divergent, di mana masyarakat dibagi atas lima faksi. Abnegation, Amity, Candor, Doubtless, dan Erudite. Serupa juga dengan Hunger Games, di mana dibagi 13 distrik berdasarkan kemampuan fisik, intelek, ras, dan juga sumber daya alam yang mereka miliki. Pemerintah juga kerap digambarkan sebagai pihak yang mahatau dengan sistem surveillance atau teknologi canggih yang terus menguntit masyarakatnya. Seperti yang aku udah contohin di awal, dengan George Orwell dan 1984, di mana Big Brother selalu mengetahui aktivitas apapun yang dilakukan oleh masyarakatnya, ataupun film populer Watch Dogs, di mana pemerintahannya mempunyai surveillance ke seluruh masyarakatnya. Bukan saja pemerintahan yang terlalu kuat, namun di beberapa distopia digambarkan pemerintahan kehilangan kekuatan. Pemerintahan ini juga sangat mengendalikan ekonomi. Misalnya Kurt Vonnegut dengan bukunya Piano Player, di mana sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pusat memang membuat kelimpahan materi dan kekayaan. Tapi ini mengurangi masa manusia dari meaningful work, dan hampir semua kekerjaan itu pekerjaan kasar yang tidak memuaskan. Di mana juga sebagian kecil dari masyarakat miskin dapat menerima pendidikan yang layak, dan hanya kaum-kaum elit yang dapat merasakan kekayaan dari negara tersebut. Pemerintahan yang terlalu kuat juga digambarkan dalam dua buku populer dalam gender distopia, yaitu George Orwell 1984 dan Aldous Huxley Brave New World. 1984 mengikuti perjalanan dari Winston, karakter utamanya, yang tidak setuju dengan kondisi masyarakat dan kondisi pemerintahan nyaman itu. Selain surveillance, ada juga pandangan-pandangan seperti perang nuklir, yang akhirnya akan menghancurkan dunia, seks yang hanya diperbolehkan untuk reproduksi, hingga brainwash dari pemerintah yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua masyarakatnya patuhkan pemerintahan. Sedangkan dalam Brave New World, menggambarkan dunia futuristik dengan manusia yang hasilnya kaya sebiologis, dengan strata sosial yang dibagi berdasarkan intelijen, alfa, beta, gamma. Dan berbeda dengan 1984, pemerintahan dalam Brave New World lebih menekankan pleasures seperti psikadelic dan seks untuk mengontrol masyarakatnya. Dalam dua dunia ini, dan fiksi-fiksi risopia lainnya, sering mempertanyakan satu hal, apakah kebebasan atau kebahagiaan yang harus dipilih oleh individu. Seperti Winston dan John dalam buku Brave New World in 1984, mereka yang memilih kebebasan harus menghadapi banyak tantangan dan cemo'oh dari masyarakat. Sedangkan mereka yang memilih kebahagiaan harus tunduk terhadap aturan-aturan pemerintah ataupun aturan-aturan sosial. Dalam konteks yang lebih simpel, ini relevan untuk kalian yang juga masih bingung ingin mengejar kebahagiaan atau ingin mengejar kebebasan. Apalagi fresh graduate yang lagi nyari kerjaan. Kalian pasti masih mempertimbangkan harus mengikuti passion, meskipun belum yakin gaji kalian bisa membayar kebutuhan seharian atau enggak, atau mengingin cari pekerjaan yang bisa memberikan stabilitas finansial. Distopia, selain juga menggambarkan bagaimana pemerintah sebagai sosok yang terlalu kuat, juga menggambarkan bagaimana pemerintah sakin lemahnya, maka tugas-tugas dan tanggung jawab pemerintah ini diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan ini lahir dari konsekuensi dari kapitalisme, di mana perusahaan yang dimiliki secara pribadi tidak bertanggung jawab atas pelaku-pelaku kotor. Mereka manipulasi, menyusup, mengontrol, dan pada akhirnya dapat mengambil keahli fungsi pemerintah. Ini terlihat dalam novel Jennifer Government dan Oryx and Craig, ataupun film-film seperti Alien, Avatar, Robocop, Visioneers, dan juga Wall-E. Takutan bahwa korporat juga bisa menguasai masyarakat, juga mengalirkan subgenre dari distopia yang dikenal dengan cyberpunk, dan karya-karya seperti Neil Stevenson's Snow Crash, dan karya Philip K. Dix dalam The Underage Dreams of Electric Ship. Ini yang terjadi sekarang, di mana kapitalisme membuahkan perusahaan-perusahaan besar yang sangat influential, seperti Amazon, Google, Facebook. Dan baru-baru ini kita dapat melihat Facebook mengecewakan penggunanya dengan terungkapnya kejadian Cambridge Analytica, di mana privasi pengguna dilanggar dan datanya kemudian diperjual belikan. Selain membicarakan siapa yang paling berkuasa, pemerintah, atau korporat, fiksi distopia juga mengangkat aspek-aspek sosial dalam masyarakat, misalnya konsep keluarga, konsep agama, konsep identitas. Misalnya dalam Brave New World, di sini konsep keluarga dianggap menjadi sesuatu yang aneh, karena anak-anak direproduksi secara artifisial. Dalam buku ini, tokonya Lenina yang mengandung secara natural terlalu malu untuk kembali ke London. Dan anaknya, John, ketika bertemu kembali dengan ayah biologisnya yang merupakan direktur dari World States, malah membuat direktur ini dicemoh dan ditertawakan. Karena dia terlalu malu, akhirnya dia pun berhenti dari posisinya sebagai direktur. Ataupun dalam 1984, di mana anak-anak dieksploitasi untuk mematamatahi orang tua mereka sendiri. Ataupun dalam konsep identitas, di mana lama-kelamaan tidak memiliki pendirian dan identitasnya sendiri, namun harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah ataupun mayoritas dan sesuai dengan norma-norma sosial yang ada pada saat itu. Fiksi dystopia juga cenderung mengangkat tema-tema nature atau lingkungan hidup. Misalnya Lewis Lowry dengan The Giver, yang mana masyarakat termotivasi oleh teknologi dan keinginan untuk mencapai utopia, memutuskan untuk menegakkan kontrol iklim yang ketat pada lingkungan dan menghilangkan spesies-spesies yang tidak dapat didomestifikasi. Ataupun sebaliknya, di mana alam telah rusak dan dipenuhi polusi, seperti The Matrix, Robocop, Soylent Queen, dan masih banyak lagi. Tidak bisa kita pungkiri kalau kita juga memiliki ketakutan yang sama seperti dengan novel-novel ini, di mana dengan climate change, polusi plastik yang makin parah di lautan, dan juga polusi udara karena kebakaran ataupun kendaraan pribadi, membuat kondisi lingkungan sekarang semakin parah dan membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Selain dari itu, dystopia juga sering bersinggungan dengan teknologi dan sains, di mana perkembangan teknologi dan sains ini dikhawatirkan menjadi pisau berbelah dua dan dapat merugikan manusia. Misalnya di Black Mirror, Terminator, The Matrix, kita melihat bahwa kecanggihan teknologi membuat artificial intelligence berbalik menyerang manusia. Ataupun Planet of the Apes yang menggambarkan intelijensi dari primata dapat berbalik dan menjajah manusia atas eksploitasi alami dilakukannya selama ini. Bukan hanya itu, teknologi juga dapat mendorong aspek terburuk dari sifat-sifat manusia seperti yang kita lihat di Black Mirror. Sebenarnya, masih ada banyak hal yang bisa kita bahas tentang dystopia, mengingat ada banyak karya yang mengangkat latar belakang dystopia di budaya populer. Nah, gimana? Kamu sendiri tertarik nggak untuk membahas dystopia setelah mendengar episode yang pertama ini? Di episode-episode berikutnya, aku akan nge-review, nganalisis karya-karya lainnya, dan juga memperbincangkan kejadian yang terjadi di dunia natal yang relevan terhadap karya-karya tersebut. Jangan lupa untuk subscribe ke Dunia Distopia untuk mengikuti episode-episode berikutnya. Dunia Distopia merupakan bagian dari Waves, platform untuk audio dari podcast, audiobook, sampai audio learning dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal di Asia Tenggara. Makasih, see you later. Terima kasih telah menonton!